Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Eddi Harsa Oke, di video kali ini saya coba untuk menjelajah ke daerah Piyu Laut Yang katanya di daerah ujung Piyu Laut sana itu banyak pemandangan pantai yang bagus ya Jangan kemana-mana, sebelum video ini habis ya bos Q, tonton terus Kesaruan saya menuju ke arah Piyu Laut Oke bos Q, tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, tombol loncengnya, dan share ke teman-teman kalian ya bos Q Oke ya bos Q, sekarang saya masih di daerah Pancur ini ya Tepatnya ini jam sekitar jam setengah sembilan lah ya pagi Perjalanan menuju ke arah Piyu Laut, dari Piyu ke Piyu Laut Sekitar antara 15 menit ya bos Q Oke ya, cuaca hari ini cukup lumayan cerah Oke ya teman Jalan ini jalan satu-satunya arah ke menuju Piyu Laut Selain di sana pemandangan pantainya yang bagus Di sana juga banyak makanan atau restoran seafood ya guys Biasanya sih ya di hari minggu Itu banyak orang yang lagi berlibur atau lagi makan di restoran seafood Di sini juga lagi banyak pembangunan-perbangunan perumahan ya guys Nah di kiri saya juga ini lagi ada pembangunan perumahan Nah ya kayaknya nggak begitu tau juga sih kayaknya sih perumahan juga Di kiri saya juga ini lagi pembangunan perumahan juga ya Sunny Bay Lagi penimbunan tanah itu kalau nggak salah ya Oke disini juga ada bus ini bus trans Terima kasih 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 oke ya teman di kiri saya itu kalian bisa lihat pemandangan yang bagus ya pulau-pulau gitu di kiri saya juga ini ada pembangunan ya ini tempat buat wisata atau perumahan saya nggak begitu tahu juga oke nanti kita belak ke kiri juga ya cek di kiri situ katanya disitu tiap sore itu rame banyak orang-orang pada nongkrong disitu ya melihat pemandangannya yang bagus sebelum kita ke situ kita ke bantai biaya ujung laut dulu ya ini bilok kiri atau lurus aja ya tapi ini ada motor kita coba lurus dulu ya kayak masih ada pembangunan jalan dah kita lihat dulu Oh ternyata masih ada pembangunan ya guys kita harus putar balik Hai dan coba kita lewat jalan yang bela ke kanan tadi hai 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 helok kanan dulu ya guys jalan lagi diperbaiki di ujung sana jadi ya kita lewat jalur sementara nah kalian bisa lihat di depan saya itu pemandangan pulau-pulau yang indah ya menurut saya nah nampak bagus videonya dari sini sebenarnya ya 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 selamat menikmati di kanan saya ini jalur yang ditutup tadi ya gara-gara diperbaiki kalau gak salah dulu ada kejadian hujan dan terjadi jalannya longsor oke bosq di kanan saya ini restoran seafood jaya melayu 2 ya sebenarnya ada 2 cabang yang jawa seafood 1 itu di ujung sana ya ini yang cabang kedua oke kita udah disampai juga di restoran seafood kalau kita milik kiri di bawah situ itu tempat restoran love seafood ya dan disampingnya itu punya siapa juga gak tau kayaknya banyak-banyak restoran seafood lah disitu kita coba ambil lurus aja kita nah ini kita udah disampai di perkampungan biayu laut ya karena saya ini ada sekolah SD kita coba lurus aja terus ya guys karena pantainya itu di ujung sana tempat parkirnya dimana ya kayaknya depan itu dah tempat parkir atau tempat kartis gitu ya oke yang depan ini ya guys kita coba kedepan sini dulu oh iya ini tukang kartisnya berapa terima kasih Masih ya Oke Oke Karsisnya tadi itu permontor Rp10.000 Jadi kalau kalian mau kesini ya siapkan Rp10.000 ya Untuk permontor Rp10.000 Nah ini kemandangannya di Cepiayu Laut Ujung Kita coba ke arah menetap ujung disana yang bisa nggak motor Woi bisa guys ternyata oke Masih kesana Bukan bisa kita abad ke disini aja ya Oke itu ada yang naik Rau Pompong Sekarang kita lagi di Cepiayu Laut Nah tempatnya seperti ini Kalau yang bisa lihat sendiri belakang itu Santai ya Ini kayak bikin Bikin gitu Dan kalau mau kesini Itu kita parkir biayanya Biayanya itu permontor Rp10.000 Nah Bikin gitu Baikin nya Jangan KJangan Jangan Oke kita lihat di bagian yang Jangan 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 Oke kita lihat di bagian yang Bikinnya nah kalau kalian bisa lihat di ujung sana itu jembatan barelang 1 nampak ini ternyata banyak oh mantar ternyata bisa ke sini ya nah kalian bisa lihat sendiri si pantenya nah Terima kasih 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 Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih